Intro Seorang pelaku pencurian handphone nyaris di masa warga Patumbak Duagang Besi. Pasalnya selama ini pelaku sering melakukan aksi pencurian di sekitar wilayah Patumbak Duagang Besi dan sudah sangat meresahkan warga. Pelaku bernama Togok berusia 18 tahun tersebut dilihat seorang warga masuk ke dalam sebuah rumah. Saat pelaku keluar dari rumah banyak warga yang merasa curiga dan setelah dicek kebenaran yang di dalam rumah benar saja pelaku telah mencuri dua telepon genggam. Saat korban pemilik handphone tersebut melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi di dalam rumah, korban langsung mencari tersangka Togok di seputaran Patumbak Duagang Besi. Ketika menemukan tersangka alhasil tersangka pun nyaris dihakimi oleh warga setempat. Babin Kamtip Mas Aib Tumaman di wilayah hukum Patumbak Duagang Besi berhasil mengamankan tersangka dari amukan masa. Terlihat orang tua tersangka nyaris pingsan ketika tersangka akan diboyong ke mapolsek Patumbak. Ardi Tobing Satu lagi namanya panggilnya pendek. Cuman yang satu tidak dapat diamankan lari, yang satu dapat diamankan atas nama Ardi. Tadi tempat diamankan warga juga. Ya, sempat dimasak, ngumpul, dan karena sering terjadi pencurian hapi ini, sempat tidak terkendali lah yang begitu. Aman lah kerjaan dia. Diamankan masalah begitu. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.